Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai pembiayaan IKN Ibu kota negara baru yang akan dibangun di Panacam Pasir Utara Kalimantan Timur Sebagai mana kita lihat kemarin Pak Jokowi sudah memulai dengan mengumpulkan gubernur-gubernur se-Indonesia Untuk membawa air dan tanah kemudian dikumpulkan di Kendi Nusantara di Kalimantan Timur Itu artinya bahwa IKN ini akan dimulai pembangunannya Plus Presiden Jokowi sudah melantik Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Untuk mengerjakan proyek IKN di Kalimantan Timur Nah teman-teman ada hal yang menarik dari pernyataan yang disampaikan oleh Bambang Susantono Mengenai anggaran pembiayaan pembangunan IKN Dia melontarkan wacana crowdfunding Crowdfunding itu adalah Masyarakat diajak untuk membiayai terkait pembangunan di IKN Dalam bentuk apa? Ini yang belum dijelaskan secara detail Karena namanya crowdfunding Atau mengumpulkan dana masyarakat Ini sifatnya sosial Sumbangan, hibah Untuk membangun IKN Nah biasanya crowdfunding itu adalah Sumbangan atau hibah untuk sosial Kegiatan sosial Misalkan membangun musola Membangun masjid Kemudian untuk UMKM Ini bisa dilakukan dengan Cara sumbangan atau hibah Karena ini bentuknya Pembangunannya misalkan kan tidak Sebesar seperti IKN Karena IKN itu anggarannya 466 triliun Itu anggaran besar Bagaimana anggaran yang cukup besar ini Masyarakat disuruh terlibat Menyumbang Memberikan dananya untuk pembangunan IKN Ini yang dikritik oleh banyak kalangan teman-teman Kenapa pada akhirnya kok rakyat yang Ikut memikul, ikut menangkung, ikut membantu, ikut menyumbang Terkait pembangunan IKN Nah ketika Presiden Jokowi punya acara Misalkan membangun IKN Tentu dananya juga sudah dipikirkan Dari mana dananya untuk membangun IKN itu Kenapa ini dipertanyakan? Karena saat ini masyarakat sedang Mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19 Apalagi masyarakat kalau kita lihat Banyak yang antri untuk mendapatkan minyak goreng Banyak masyarakat yang Ya susahlah saat ini Menghadapi situasi seperti ini Tetapi ada wacana dari kepala otorita Untuk pembangunan IKN itu Dananya bisa juga dari masyarakat dengan crowdfunding Nah saya tidak tahu apa crowdfunding itu Bentuknya hibah atau investasi Tetapi ini crowdfunding umumnya Crowdfunding itu adalah Dana hibah, sumbangan Artinya masyarakat mengumpulkan dana Nyumbang untuk pembangunan IKN Nah teman-teman terkait crowdfunding ini Coba kita lihat pendapat dari masyarakat Karena sebelum Presiden Jokowi atau pemerintah Mengeluarkan kebijakan aturan terkait crowdfunding Harus juga melihat pendapat dari masyarakat Nah teman-teman coba kita baca terkait komentar masyarakat Pertama dari Abdel Haq Mengatakan sudah waktunya negara kita dipimpin Presiden Dan pejabat yang realistis Serta seharusnya rakyat disejahterakan Bukan sebaliknya Ini pendapat yang juga cukup bagus teman-teman Kemudian kita baca lagi yang berikutnya Asmar FR Lebih besar pasak daripada tiang Sangat bernapsu dan ambisius Saya lebih cinta Jakarta sebagai rakyat Indonesia Karena penuh sejarah perjuangan menuju kemerdekaan Ada Faisal Jaya mengatakan Jakarta adalah lambang ibu kota Indonesia yang penuh sejarah Jangan pernah lupakan sejarah Anindira mengatakan dagelan yang gak lucu Dimainkan para pemimpin negeri ini Apa yang mereka lakukan sungguh perbuatan memalukan Tapi mereka memang orang-orang yang gak tahu malu Orang-orang yang merasa bersih benar dan berkuasa Ini teman-teman pendapat dari masyarakat Jadi pemerintah juga harus mendengarkan pendapat masyarakat Terkait program crowdfund Artinya masyarakat dilibatkan membantu pembangunan IKN Dari dikisah dikim Sebagai rakyat kecil saya cukup tercengang mendengar crowdfunding untuk IKN Proyek ini terkesan seperti memaksakan Jadi pemerintah minta sumbangan ke rakyat nanti teman-teman Crowdfunding Kemudian ada warganet sana Hakuk mengatakan Yang setuju IKN silahkan iuran Yang gak setuju jangan dipaksa Yang rakyat butuhkan lapangan kerja Beras dan minyak goreng Ini juga bagus teman-teman Jangan paksakan rakyat untuk iuran Untuk IKN Yang setuju gak apa-apa Iuran nyumbang gak apa-apa Tapi yang gak setuju yang setiap hari untuk makan sulit Ya jangan dipaksa dong Untuk nyumbang IKN Kemudian kita baca lagi Mohan Nasution Negeri yang besar ini membutuhkan sosok pemimpin yang berjauh besar Dan patriotisme yang tinggi Berani mundur kalau tidak mampu daripada lanjut malah membuat negara semakin diambang kancuran Terlalu banyak kejanggalan dan kanean yang terjadi Kalau tak mampu silahkan mundur Jangan sampai tak mampu tapi terus Menerus memegang kekuasaan Malah negara menjadi hancur Ini Mohan teman-teman Ada lagi Dede Pahaj mengatakan Ntar bakal ada miliarder ngasih sumbangan Tapi syarat IKNnya mesti dikasih nama IKN Wakanda Semangat Wakanda itu apa teman-teman Oke kita baca lagi AP-ABC Esok kita coba usaha es doker Dengan martabak mudah-mudahan lancar seperti anak presiden kita Agar bisa patungan untuk rumahnya para koruptor Dan semoga ada yang mau menyuntikkan daya seperti anak Jokowi Kemudian ada Oman Ada apa sebenarnya dibalik ini Ambisi banget terrealisasi IKN Nusantara Masih cukup banyak yang harus diurus oleh pemerintah Selain fokus proyek ini Entahlah Mau jadi seperti apa masa depan negara ini Ini Yang disampaikan oleh Oman teman-teman Mau jadi apa negara ini Cinta NKRI mengatakan Anda adalah pemimpin negara paling rendah rasa empatinya kepada masyarakat IKN mungkin penting Tapi IKN bukan jawaban Atas segala masalah yang sedang dihadapi masyarakat Stop ego kalian Hentikan IKN sampai ekonomi tumbuh membaik Dan punya modal tanpa harus hutang Dan saya berharap tidak ada negara-negara Islam atau negara Timur Tengah yang ikut dalam investasi IKN Karena banyak oknum pejabat yang menyebut Islam dan Arab adalah kadrun Wow Ini semakin jelas teman-teman Kalau kita melihat seperti ini Ternyata banyak masyarakat yang tidak setuju terkait crowdfunding Atau sumbangan untuk membangun IKN Sumbangan yang melibatkan masyarakat atau rakyat Indonesia Tidak sepakat terkait crowdfunding Jadi yang mau nyumbang mungkin simpatisan dari penguasa Itu pun kan juga tidak banyak teman-teman Karena rakyat kecil itu saat ini sedang kesusahan untuk menghidupi keluarganya Untuk mensekolakan anaknya Bahkan untuk mendapatkan minyak goreng aja susah Masa mau nyumbang IKN Jadi itu teman-teman intinya kalau saya melihat Banyak masyarakat yang kurang sepakat terkait partisipasi Untuk memberikan dananya dalam membangun proyek raksasa Yang perlu dana 466 triliun rupiah Itu bukan angka yang kecil teman-teman Itu angka yang besar Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton